Intro Shalom, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Concert konser paduan suara mahasiswa sekolah tinggi teologi Ekumene Jakarta yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 6 sore bertempat di Function Hall Mall Artagadi lantai 5 dengan tema Dwi Pantara konser ini merupakan konser penerimaan anggota baru Ekumene Choir yang akan berkolaborasi dengan anggota lama jangan lupa catat tanggalnya dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut Tuhan Yesus memberkati Salam Sedara, Salam Sejahtera kita kembali mengikuti ABAM episode 662 dari pria usia 49 tahun sudah menikah Salam Pak Eras, saya mau bertanya saya punya istri pertama tapi sudah meninggal apakah istri saya bisa masuk surga karena waktu meninggal belum dibaptis tapi sudah didoakan oleh pendeta untuk diterima Tuhan Yesus untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya waktu dia masih sakit atas jawabannya saya ucapkan terima kasih Anda pria baik yang memikirkan nasib kekal istri saya tidak bisa memberikan jawaban secara mutlak tetapi kalau istrimu memang wanita baik yang tidak menyakiti sesama walaupun belum dibaptis dia masih bisa masuk langit baru bumi baru sebagai anggota masyarakat serahkan kepada Tuhan dan jangan mengganggu pikiranmu karena ini di luar kemampuanmu yang kamu lakukan sekarang adalah mencari Tuhan untuk berkemas-kemas bersiap-siap menghadap pengadilan Tuhan Tuhan berkati saya teruskan dengan wanita usia 47 tahun sudah menikah di ambang perceraian salom pak era saya seorang ibu usia 47 tahun dengan dua anak laki-laki usia 21 dan 15 pada tahun 2011 waktu saya hamil anak ketiga saya baru tahu kalau suami saya suka judi dan main pelacur habis ratusan juta untuk foya-foya tidur belikan belikan hp tiket pesawat baju-baju dan lain sebagian untuk pelacur-pelacur simpanannya singkat cerita saya melahirkan anak ketiga dengan kelainan jantung dan akhirnya meninggal di usia hampir 2 tahun setelah gagal operasi suami saya tidak peduli anaknya koma bahkan sampai meninggal pun tetap tidur dengan pelacur-pelacurnya saya terus berdoa minta keadilan Tuhan akhirnya suami bangkrut sampai minus di bawah nol karena semua kata-kata hinaan nya pada saya semua berbalik ke dia sampai akhirnya tahun 2019 suami saya masuk penjara karena kasus penipuan keluarga besar kami selalu mendoakan supaya beliau dapat pekerjaan dan akhirnya di usia 50 tahun suami saya dapat pekerjaan di luar pulau sedangkan di Surabaya karena sedangkan saya di Surabaya karena anak saya masuk sekolah di Surabaya ternyata Januari 2003 saya baru tahu kalau suami saya di luar pulau kembali punya simpanan dan tidur dengan pelacur-pelacur lagi bahkan setelah saya tegur justru saya yang terus disalahkan dan suami ini sama sekali tidak pernah merasa bersalah bahkan minta cerai sama saya karena saya takut sama Tuhan dan takut sama takut anak saya kena kutu keturunan saya menolak untuk bercerai bahkan sejak awal menikah semua kebutuhan pribadi saya tidak pernah dipenuhi jika saya butuh sesuatu harus mengemis dulu minta uang ke pegawai-pegawai suami saya tapi sebaliknya beliau pakai uang keluarga untuk foya-foya dengan pelacur-pelacurnya sejujurnya saya sudah lelah pak saya hanya bertahan untuk anak-anak saya karena suami saya dari awal menikah hingga sekarang selalu merendahkan dan menghina saya dia sama sekali tidak takut pada Tuhan dan aturan hukum dunia sudah perangkrut sampai untuk beli minyak aja tidak punya sampai masuk penjara masih juga tidak mau bertobat padahal di tahun 2014 suami saya berjanji tidak akan mengulangi lagi pakai atas nama demi masa depan anak-anak saya ternyata ternyata makin jahat sifat dan karakternya saya hanya kasihan dengan anak-anak takut sekali anak saya harus menanggung kutu keturunan dari ayahnya yang jahat yang besar sampai tidak kuliah karena tidak ada biaya sekolah adik sekolah adik saya yang membiayai sekarang baru mulai diberkati sedikit bahkan masih mepet untuk pengeluaran tiap bulan ternyata dia malah pakai uang keluarga untuk maksiat di sana saya hanya berdoa supaya Tuhan melakukan apa yang baik dan tidak lagi meminta berkat untuk nya saya sudah melepaskan pengampunan dan tidak ada kepahitan tapi saya juga sudah jijik dengannya saya harus bagaimana Pak Eras tolong dibantu dijawab kalau kamu kasihan anak-anak kamu kamu tidak boleh menjadi labil jadi menghadapi suami ini seakan-akan kamu tidak punya masalah sebab kamu pikirkan juga percuma kamu stres juga sia-sia tidak ada untungnya jadi kamu anggap tidak ada masalah jangan kamu menyayangi memanjakan perasaanmu ya sudah anggap tidak pernah punya suami sekarang bagaimana membesarkan anak-anak dengan sukacita dan damai sejahtera dan suasana itu akan membantu anak-anakmu melupakan ayahnya sukacitamu damai sejahteramu akan menggiring anak-anakmu kepada kesembuhan batin karena anak-anakmu pasti luka batin kalau kamu sungguh-sungguh kutuk tidak akan turun ke atas dirimu dan anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus kamu bebas dari kutuk oleh kuasa Tuhan jadi kamu jangan berpikir ada kutuk ya sementara perkaminanmu kamu gantung dan kamu tidak boleh memberi kesempatan hubungan badan dengan suami ya jangan sampai kamu kena penyakit tubuh baik roh kudus jelas tegas kamu menolak tidak berhubungan badan tapi sekali lagi sukacitakan hatimu bahagiakan hatimu taruh seluruh pengharapanmu pada Tuhan pada kedatangannya kedua kali nanti kita masuk kerajaan surga dimana tidak ada penderitaan seperti yang kamu alami hari ini ya selamat berjuang Tuhan menyertai kamu jika kamu membutuhkan konseler nanti saya akan kirim konseler untuk mendampingi kamu tapi sementara ini kamu masih kuat rasanya Tuhan memberkati dari wanita usia 40 tahun pertanyaan saya 2017 suami saya menikah lagi tapi tanpa ada surat cerai bisa diberkati sampai sekarang status saya pun bingung menikahkah cerekah sedangkan secara hitam di atas putih sipil masih sah istrinya dalam hal ini saya sudah minta baik-baik untuk dia urus tapi jawabannya urus sendiri yang melakukan jinah secara perkawinan dia tapi tidak ada tanggung jawab yang jadi pertanyaan saya apakah penekan dia itu sah atau gimana suamimu itu melanggar hukum pendeta yang menikahkan dia bisa dituntut dan itu benar-benar melanggar hukum tapi kamu tidak usah lakukan itu kamu diam saja kamu gantung saja perkawinanmu cerai tidak teruskan tidak yang penting kamu mencari Tuhan mempersiapkan dirimu untuk menyongsong langit baru bumi baru usiamu 40 tahun saya tidak tahu berapa anakmu sudah punya anak atau belum tetapi apapun keadaanmu ikut saya saja ya berkemas-kemas doa pagi dengarkan trut aidi lakukan itu kamu mencari Tuhan saja lihat pembalasan dari Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas dirimu Tuhan menyertai kamu saya teruskan dengan pria usia 34 tahun salam pak pendeta saya rindu hidup dalam kebenaran Tuhan terkadang saya selalu jatuh dan kembali terbawa arus dunia saya rindu menjadi teladan di tengah keluarga dan kepala keluarga yang bertanggung jawab orang tua juga sering mengingatkan untuk selalu berserah sama Tuhan dan beribadah ke gereja tapi tidak saya jalankan dengan baik karena saat ini kami belum menempatkan dimana kami untuk beribadah oke kau masih muda jangan keras kepala carilah gereja dimana kamu bertumbuh jika belum memiliki keanggotaan di gereja manapun jika kamu jauh dari Jakarta ikuti trut ID kamu akan terbimbing untuk hidup dalam kekudusan tidak jatuh dan kembali terbawa arus dunia kamu harus berdoa setiap pagi harus mendengarkan khutbah saya ya orang tua mengingatkan selalu berserah betul tapi berserah itu bukan pasif bukan berserah dalam arti pokoknya terserah Tuhan berserah itu aktif berarti harus mencari Tuhan mendengarkan firman Tuhan mencari apa yang dia kendaki harus kita lakukan dan memahami apa rencana Tuhan untuk kita penuhi umurmu masih 34 tahun kamu masih memiliki waktu panjang menjalani hari hidup ikuti saja trut ID kamu akan diberkati dan dituntun ke jalan kebenaran selamat berjuang Tuhan memberkati usia 35 tahun salam pak pendeta saat ini saya bingung saya menikah sudah 12 tahun dan kami belum memiliki keturunan selama menikah suami saya selalu melakukan hal yang tidak baik dulu memakai narkoba setelah kami program dan saya hamil beliau tidak pakai narkoba lagi saya keguguran di bulan 10 tahun 2022 Februari 2023 suami saya ketahuan selingkuh kita bertengkar karena ingin ketenangan saya pulang ke rumah mama saya 25 Maret ternyata suami saya ketemu dengan selingkuhannya saya sudah punya virasat pasti mereka ketemu tanggal 16 April saya kembali dan saya kembali dan perselingkuhan mereka ketahuan lagi saya nangis jadi-jadinya saya pikir suami saya ini menyelesaikan hubungan mereka ternyata mereka bertemu lagi 28 April dan mereka melakukan hubungan intim padahal kami namai mau pulang ke Medan meminta restu doa dari orang tua supaya masalah ini selesai dan diberkati rumah tangga ini setelah kami pulang ke rumah mertua dan orang tua saya supaya selesai singkat cerita selingkuhan suami saya katanya hamil suami saya menutupi ini semua puji Tuhan semua terbongkar di hari minggu suami saya bilang haji kecil ku bilang itu bukan anak saya karena saya mau punya anak saja harus program dan hasil sperma saya tidak baik suami saya sudah berulang-ulang selingkuh bukan satu kali tapi lebih dari tujuh kali tapi saya tetap mengampuni dan menerimanya kembali menurut saya saya pun orang berdosa tapi saat ini saya bingung sekali Pak Pendeta saya sudah doa puasa selama tiga hari tiba-tiba postingan Pak Pendeta ada dan saya langsung WA ke nomor yang ada di video Pak Pendeta yang mau saya tanyakan Pak Pendeta apa saya minta cerai saja Pak Pendeta karena suami saya sudah berulang-ulang selingkuh dan yang terakhir ini sudah ketahuan dan beliau melihat saya nangis tapi ternyata tetap bertemu tapi suami saya tidak mau bercerai beliau bilang begitu saya buat masalah rumah tangga kita begitu saya buat masalah dalam rumah tangga kita berbagai pencobaan dalam pekerjaan saya datang dan saat ini suami saya seperti orang yang linglung saya melihat hidup kamu benar-benar susah kamu bingung benar apa yang harus kamu lakukan sering Tuhan membawa kita ke situasi dimana kita tidak tahu harus berbuat apa dan saat-saat seperti itu kita tidak boleh merka-reka dan bertindak secara sembarangan yang kamu harus lakukan sekarang ini diam 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 jangan berharap memperoleh kebahagiaan dari laki-laki ini dia kejam dia tidak takut Allah jadi sementara kamu diam ya kamu kayaknya belum punya anak ya belum umurmu masih 35 tahun sementara kamu diam kamu tetap menempati rumah ini jangan hubungan badan dengan suami yang hubungan dengan banyak wanita bisa kamu kena penyakit kamu diam kamu mencari Tuhan doa pagi bersama saya mendengarkan khutbah saya kamu melihat apa yang Tuhan akan lakukan di waktu-waktu mendatang Tuhan pasti bertindak jangan main-main Tuhan pasti bertindak Tuhan tidak akan biarkan ini keadaan berlarut-larut pasti Tuhan menolong kamu nah sekarang kamu tidak perlu lagi isteris nangis jangan perlu jangan tegor-tegor dia lagi pokoknya diam seribu bahasa kamu diam kelihatannya keadaan akan memburuk tidak kamu diam Tuhan tidak akan diam Tuhan akan bertindak sekarang kamu bangun kesucian hidupmu kedekatan dengan Tuhan menjadi kekasih Tuhan melekat dengan Tuhan kamu akan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari memiliki suami yang sempurna di bumi Allah jauh lebih sempurna saya tetap menjadi amang kamu bapak rohani kamu dan mendampingi kamu dengan semua tim yang ada tim abab dan memberkati dari wanita usia 36 tahun sudah dua minggu ibu saya meninggal meninggalnya sangat saya sesalkan karena di rumah ibu saya tinggal sendiri bapak sudah meninggal lebih dulu jadi ibu sudah 21 tahun menjanda selama ibu saya menjanda hidupnya terbebani dengan adik saya yang usianya sekarang sudah 35 tahun akan tetapi masih sangat menyusahkan karena adik saya pakai narkoba dari semenjak bapak meninggal pernah di penjara 3 tahun selalu dibantu ibu semasa hidup mengenai adik yang di penjara di penjara bukan karena narkoba saja pernah mencuri motor bersama temannya dan lain lain sudah gitu terlibat juga dengan judi online saya benar-benar menyerah dengan adik saya ini saya selalu menyuruh adik saya untuk pulang ke rumah ibu saya tidur di rumah tapi adik saya tidak pernah maukan alasan kerja sebagai parkir tapi adik saya tidak pernah mau kerjakan alasan kerja sebagai parkir dan kerjasinya pun di kota yang sama hanya 40 menit sampai di rumah adik saya belum berkeluarga usia 35 tahun saya dan ibu saya satu kompleks di perumahan hanya beda jarak ada 5 rumah ke ibu saya saya berkeluarga dengan punya 3 orang anak 7 tahun 4 tahun dan 1 tahun 9 bulan saya masih merasa sangat sedih meninggalnya ibu yang jatuh dari tempat tidur tidak ada yang tahu dengan posisi terlungkup di bawah tempat tidur dengan rumah dikunci semua kamar pun terkunci sebelum dia meninggal tidak ada virasat pada saya tapi saya menelponnya tidak tapi saya menelponnya tidak aktif 2 hari sebelum meninggal suami dan anak-anak saya singgah ke rumah ibu saya untuk bermain pada saat ibu saya tidak menampakkan dirinya sakit atau gimana ditanya apakah sehat ibu saya jawab ya sehat tapi disitu ibu banyak diam yang saya sesalkan entah kenapa saya tidak ke rumahnya saat itu sebelum meninggal dan 2 hari setelahnya saya lihat rumahnya tertutup dan mencoba cari tahu dimana ibu saya ternyata di dalam telungkup sudah jadi mayat dan berbau bangke sungguh sedih sekali Pak pendeta saya menyesal banget saya bingung kenapa begini Tuhan padahal ibu saya orang ini baik kenapa meninggalnya begini sampai saya berdoa pada Tuhan tunjukkan Tuhan kenapa ibu begini tolong tunjukkan padaku gimana dia meninggal nah pada hari ketiga setelah penguburannya saya mimpi ibu saya di kamar saya melihatnya dengan kulit hitam pakai baju hitam perutnya besar tapi wajahnya enggak nampak saya saya nanya kenapa mak dia bilang sakit perutku terus tergeletak ke bawah habis itu kucari suami saya keluar nah setelah itu saya melihat cendela kamar saya ibuku nampak wajahnya saja yang seperti muda tampak tembem dan dia tersenyum padaku apa itu jawaban Tuhan apa bagaimana sebentar saya teruskan sebelum saya teruskan saya jawab dulu kamu enggak usah mikir ibumu kamu hidup bukan untuk masa kemarin tapi hari ini dan besok lupakan enggak usah kamu sesali kematian ibumu bukan kecelakaan cara kematian tidak menentukan keselamatan itulah cara Tuhan memanggil ibumu dan dia berhenti dari penderitaannya jika dia orang baik dia masuk surga paling tidak menyerangkutan masyarakat dan ketika kamu mimpi dia muda tampak tembem sehat tersenyum itu isarat bahwa ibumu tidak masuk neraka jadi kamu tidak perlu pikir pikir susah jangan pikir pikir susah lalu kamu tanya bagaimana menghadapi adik saya apalagi dia minta uang duka pensiunan ibuku sementara acara pengumuran ibuku kemarin dengan pakai adat batak adikku ini enggak ada pengeluaran dari dia dan tidak mau tahu pak kenapa selama beberapa hari setelah ibuku meninggal saya terlalu merinding apakah ibuku masih disitu selama beberapa hari merinding bisa karena psikologi dan jangan sampai situasi ini dimanipulasi iblis pikiranmu negatif iblis bisa hadir di dalam hidupmu jadi kamu kalau merinding kamu cukup berkata dalam nama Yesus aku milik Tuhan ibuku milik Tuhan sudah bersama Tuhan supaya iblis jangan manipulasi kesempatan itu jangan merasa bersalah dan penyesalan kamu tidak membuat kesalahan kamu tidak tahu ibumu akan meninggal kamu sendiri juga sibuk ngurus keluarga kamu karena anak kamu sendiri juga kamu juga sudah punya anak jadi anakmu tiga lagi jadi kamu sibuk sudah tidak apa-apa ibumu juga tidak merasa kamu mengkhianati dia ibumu mandiri orangnya ya jadi kamu tidak usah menyesal kamu jangan memberalakan perasaanmu akhirnya kamu tidak bisa memuliakan Allah dengan hati bulat jangan menyesal atas apa yang tidak perlu kamu sesali yang kamu sesali itu dosa jika kamu berbuat dosa lalu mengenai uang duka pensiunan gunakan semua itu untuk biaya yang diperlukan biaya yang diperlukan untuk pemakanan jika ada sisa kamu jangan ambil itu jadi uang laknat adikmu minta kamu kasih dia semua kamu tidak menjadi miskin gara-gara itu lakukan nasihat saya ini kamu tidak akan menjadi orang yang ditinggalkan Tuhan kamu wanita baik-baik ya walaupun kamu ya tentu tidak sempurna tapi bertumbuhlah sempurna dalam Tuhan oke saya kira itu jawaban saya Tuhan memberkati dari wanita usia 43 tahun saya dan suami sudah menikah selama 18 tahun dan kita pemberkatan di kerja tapi dengan perjalanan waktu suami saya masih condong ke agama orang tuanya biarpun di rumah atau ada saya beliau tidak pernah melakukan rutinitas lima waktu dan saat permasalahan yang saat ini dipernikahan kami kepercayaan saya ke suami sudah tidak ada karena suami selalu berulah selingkuh berulang-ulang dan terakhir sampai dengan mereka berjinah dengan katanya si perusuh mereka menghasilkan anak dua orang tapi jujur saya meragukan ini benih suami saya karena predikat si perusuh yang punya kebiasaan sana sini dengan laki-laki lain selain suami saya intinya predikat wanita bukan baik-baik bulan April 2003 si wanita disebut si perusuh dan bapaknya ke rumah saya meminta pertanggung jawab suami saya masalah finance dan tanggung jawab bocah-bocah silik dan sampai si perempuan teriak-teriak di depan rumah saya dan akhirnya tetangga di perumahan mengetahui perihal ini padahal saya sudah doa dan saya tutupi dari tahun 2020 agar kejadian jangan sampai meledak blow up tapi tetap terjadi semuanya sebetulnya saya pengen tes DNA bocah-bocah silik itu tapi apa daya saya terkendala finance karena tes tes DNA sangat mahal bagi kami doa saya dari Januari 2003 sampai dengan sekarang saya rubah Tuhan kalau dua bocah itu memang benih dari suamiku Tuhan sudah sediakan apa yang harus suamiku pertanggung jawabkan tapi kalau itu bukan benih dari suamiku saya minta tanda itu dari Tuhan Januari 2023 sudah sekarang suami saya belum mendapatkan pekerjaan lagi setelah dia di PHK dari tempat kerjanya yang lama saya mau beritahu ya suamimu pria yang tidak bertanggung jawab tidak cakap cari uang pengecut tidak tanggung jawab kemungkinan bocah-bocah sili itu memang anaknya kemungkinan jadi kamu tidak usah tes DNA kamu jalani hidupmu untuk membesarkan anak-anakmu sendiri ini kamu punya anak berapa ini jadi kamu mencari Tuhan saja lah kamu katakan apakah ini tanda dari Tuhan bisa ya bisa tidak tapi kamu tidak usah persoalkan itu kamu terlalu membela suami dan suamimu suamimu tidak layak dibela dia tidak membela kamu dia semena-mena kamu gantung saja tidak usah belak-belak dia bagaimana nanti kejadiannya kembalikan ke Tuhan kamu juga tidak perlu malu dengan tetangga memang itulah kenyataan suamimu apa yang harus saya lakukan untuk masalah dengan perempuan itu dan keluarganya yang merongrong suami dan saya berlial keuangan untuk bocanya kamu harus berkata kamu tidak bertanggung jawab kamu jangan bertanggung jawab ingat jangan keluar uang sepera pun serahkan ke suami untuk bertanggung jawab kamu jangan sok jadi pahlawan kamu merusak karakter suamimu dia makin tidak bertanggung jawab makin pengecut jadi kamu tidak saya bantu keserahkan ke suami kamu cuci tangan bukan urusanku begitu dan jangan percaya kata-kata suamimu saat ini saya sudah mengambil keputusan untuk tidak melayani biologi suami saya karena saya ada kekhawatiran kalau suami saya membawa penyakit kelamin ke saya dan jujur saya juga sudah merasa cici dengan selalu mengingat percinaan suami saya dan kebetulan saya juga pernah lihat video Pak pendeta perial ini tentang ibu-ibu yang suami melakukan persingruan dan Bapak saran untuk tidak berhubungan intim dulu sampai dengan suami ada pertobatan sejati betul apakah tindakan keputusan saya ini sudah benar-benar karena ada juga video-video berita lain tetap melayani biologi suami karena seorang laki-laki tidak bisa menahan perial ini dan suami bisa bertindak salah lagi silahkan bertindak salah tapi kamu harus melindungi tubuhmu adalah baik roh kudus ya itu benar ingat ya jangan ikut-ikutan bertanggung jawab atas perbuatan salah suamimu dengan si apa perusuh yang kamu bilang perusuh itu suamimu tidak bertanggung jawab biar ada ditanggung jawab jangan biasakan kamu mikul beban kamu orang yang tanggung jawab dan perkasa sekarang kamu perkasa untuk Tuhan kamu cari Tuhan kamu bekerja untuk Tuhan demi kekekalan kamu ingat kamu datang sendiri tanpa laki-laki itu kamu telah menikah dengan pria yang salah yang tidak seiman dengan benar oke kamu ceroboh sekarang bayar cerobohmu dengan pertobatan yang sejati mencari Tuhan saja arahkan hidupmu ke langit baru bumi baru baru kau bisa membayar kesalahan masalah lumuh Tuhan memberkati dari pria usia 43 tahun terima kasih namanya nama oke terima kasih om mau membaca pertanyaan saya saya penggemar abam om saya seorang jemaat dari salah satu gereja di banjar masin pertanyaan saya om ibu gembala saya meninggal dunia setahun yang lalu dan bapak gembala saya pernah ngomong tidak kawin laki berjalannya waktu selama satu tahun setelah meninggal dunia tiba-tiba gembala saya dikabarkan akan menikah lagi menurut dan gembala kami mengat gembala kami tidak menemati tidak menepati omongannya dan semimbar umur beliau sekarang 63 tahun istri saya kecewa seandainya gembala kami jadi menikah mau pindah gereja karena katanya tidak ada damai sejahtera kalau ibadah gimana menurut ya mungkin waktu gembalamu berjanji tidak akan bernikah lagi dia belum satu cinta dia belum ketemu wanita dia belum kesepian dan saya harus mengatakan mestinya dengan usia 63 tahun dia tidak perlu menikah lagi tapi itu kan saya atau mungkin orang lain kalau pendetamu mungkin perlu ada pelayanan pribadi membutuhkan pelayanan pribadi pendampingan ya akhirnya menikah lagi jangan kamu jadikan ini ukuran kegagalan atau kesalahannya ini bukan ukuran kegagalan lalu kau berkata dia tidak pantas jadi panutan jangan sedangkal itu menilai orang kalau dia berjanji tidak menikah padahal Tuhan mengendaki dia menikah bisa saja ya jadi kita tidak boleh menghakimi dia kamu mau pindah kerja ini menghakimi namanya lalu kalau kamu pindah kerja kau bisa ngajak-ngajak orang lain juga kampanye untuk pindah kasihan pendeta ini ya jadi kamu tetaplah disitu apakah perkawinannya ini membuat kerja lebih berkembang dan pendetamu lebih cinta Tuhan menjadi teladan dalam hidup atau tidak kalau istrimu sakit hati atau sampai mau pindah itu saya bisa mengerti karena istrimu pasti juga senang memiliki ikatan batin dengan ibu gembala dan tidak rela gembalanya nikah lagi sehingga istrimu kecewa sekarang kamu coba pengertian disitu dulu ya temani gembalamu yang kesepian sekarang punya teman baru dia lagi mungkin bulan madu ya cobalah kamu disitu dulu ya kalau ternyata dia tidak tambah rohani tidak maju imanmu ya kau pikir ulang nanti ya 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 pendetamu lagi seneng ya biarin dah aduh aduh oke deh itu aja lucu juga nih Tuhan berkati terima kasih 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 terima kasih